Informasi selanjutnya saudara, Ahmad Solihin, perajin batik asal Kabupaten Pekalongan, punya cara berbeda untuk melestarikan kain batik. Batik buatannya ini menggunakan pewarna alami dan tak hanya ramah lingkungan, batik produksinya mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Inilah berani berubah batik warna alam cuan jutaan. Waktu itu tahun 2000 saya kenal sama teman yang notabene mengenalkan saya pewarnaan batik alami. Dan waktu itu saya berpikir ah ini peluang karena waktu itu kompetitor masih sangat-sangat melangkaskan. Saya sebelum bergerak di bidang warna alam hanya membantu proses dan pemasaran milik orang tua. Dalam membangun pemasaran dan produksi batik warna alam ini, kesulitannya itu pertama di pemasaran. Awalnya ya door-to-door memperkenalkan kelemahan dan kekurangan daripada bahan batik dengan bahan pewarna alami. Warna pewarna alami ini untuk satu ramah lingkungan seperti tadi limbahnya setelah untuk ekstrasi pembuatan warna merah itu limbahnya bisa saya buat bahan bakar. Untuk dibakar, untuk dibakar, bukan bakar untuk pelorotan atau ekstrasi lagi. Terus yang satunya yang kuling itu saya biasanya untuk pupuk tanaman pisang di belakang kebun. Saya dalam proses pengejaan dibantu yang mokok di rumah saya ada dua orang. Terus yang saya tempatkan di rumahnya pembatik karena biar tidak datang ke rumah mungkin repot, saya ditempatkan di tempatnya orang pembatik itu ada tiga orang. Ya alasan memperdayakan mereka karena rata-rata suaminya itu ada yang kulit bangunan, ada yang melaut. Jadi daripada di rumah mungkin hanya sekedar ngomong anak, mungkin ada kesibukan untuk membantu saya memproyekkan. Saya sendiri kalau untuk mematok harga seperti yang ini, ini dianggap 5 juta. Kalau bisa dilihat itu yang agak jauh itu bisa dipatok dengan harga 850. Alhamdulillah dari rekanan teman ada yang sudah menawarkan sampai ke luar negara ini. Omset ya kurang lebih sekitar 20 sampai 25 juta per bulan. Berawal dari ingin melastarikan tradisi dan menjaga lingkungan, menyayangi bumi, mencintai tradisi, terciptalah badai dengan bahan pewarna alam. Intinya harus tetap semangat, kreatif dan berani berubah. Terima kasih telah menonton!